Wuhh Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku Kalau gimana kabarnya kalian? Semoga kalian tetap sehat ya Kan sekarang udah mulai masuk masa new normal ya Kayaknya kehidupan kita pelan-pelan kembali seperti biasa Tapi perbedaannya adalah satu Kita itu wajib menggunakan masker setiap hari Nah tapi permasalahannya adalah Menggunakan masker dalam jangka waktu yang panjang Ternyata memiliki dampak buruk terhadap kulit kita Salah satunya adalah jerawat Jadi jerawat yang diakibatkan oleh masker ini Biasanya sekarang disebut juga dengan mask me Atau mask acne Jadi tipe jerawat ini kalau di literatur Sering disebut juga sebagai acne mekanica Yaitu jerawat yang diakibatkan oleh Gesekan permukaan benda lain ke kulit kita Nah jadi di video hari ini aku akan bahas Tentang kenapa sih kalau kita menggunakan masker Itu bisa bikin jerawatan Lalu aku juga akan bahas tipe-tipe distribusi acne Yang diakibatkan oleh penggunaan masker Dan yang terakhir tentunya tips Gimana untuk menghadapi dan mengurangi Dampak dari jerawat akibat masker ini Oke sekarang kita bahas kenapa sih Menggunakan masker itu bisa mengakibatkan jerawat Yang pertama itu karena gesekan atau friction Jadi apa yang terjadi adalah Saat kulit kita itu bersentuhan dengan permukaan Dari masker ini kan kegesek-gesek tuh ya Nah itu mengakibatkan iritasi Dan skin barrier kita yang rusak Nah jadi di saat skin barrier kita rusak Dan juga kulit kita iritasi Itu akan mudah sekali mengalami peradangan Nah ini juga salah satu alasan Kenapa produk-produk yang biasanya kalian pake Dan cocok-cocok aja tiba-tiba kok jadi gak cocok ya Sejak aku pake masker setiap hari Nah yaitu karena skin barrier-nya sedang rusak Makanya bisa bereaksi terhadap produk-produk Yang sebenernya kayaknya udah cocok sebelumnya Nah lalu penyebab yang kedua adalah karena panas Tentunya saat kita menggunakan masker Kan suhu di dalam masker ini akan bertambah Nah jadi kulit kita tuh panas Kalo kulit kita itu panas Produksi minyak bertambah dan juga bisa mengakibatkan peradangan Penyebab yang ketiga yaitu adalah kelembapan Dari mana kelembapan ini berasal sih Sebenernya yang pertama adalah Karena suhu kulit kita itu meningkat Kulit kita akan memproduksi yang namanya keringat Keringat ini sebenernya bertujuan untuk menurunkan suhu dari permukaan kulit kita Dan juga tubuh kita Tapi karena kita menggunakan masker Keringat ini tuh gak bisa menguap dari permukaan kulit Sehingga apa yang terjadi adalah keringat itu sendiri menjadi iritan di kulit kita Karena keringat itu adalah iritan Skin barrier kita jadi rusak dan juga jadi iritasi Selain itu juga bisa mengakibatkan perubahannya ekosistem mikrobiata di atas permukaan kulit kita Nah makanya deh ini jadi sumber masalah banget dan bisa mengakibatkan jerawat di kulit kita Nah lalu penyebab yang terakhir adalah Tumpukan kotoran dan sel kulit mati Kayaknya ini udah gak perlu penjelasan yang lebih ribet lagi ya Tentunya kalau ada tumpukan itu bisa mengakibatkan pori-pori tersumbat Yang ujung-ujungnya mengakibatkan jerawat Oke sekarang kita masuk ke pembahasan tentang distribusi jerawat yang diakibatkan oleh penggunaan masker ini Nah tipe distribusi yang pertama yaitu jerawat di bagian wajah yang langsung kontak dengan masker Jadi biasanya ada di antara pipi atas lalu juga di batang hidung selain itu juga di bagian leher atas Nah tipe jerawat yang ini biasanya diakibatkan oleh gesekan dan juga akibat panas dari penggunaan masker Nah lalu tipe distribusi kedua yaitu di bagian kulit dimana aja yang tercover atau tertutupi oleh masker ini Jadi bisa dimana aja bisa di sekitar pipi bisa di sekitar jawline atau di sekitar mulut karena disini tuh bagiannya yang paling lembab Nah kalau jerawat dengan distribusi seperti ini biasanya diakibatkan oleh panas lalu juga kelembapan Selain itu juga tumpukan kotoran dan sel kulit mati Oke kita langsung masuk ke bagian yang terakhir yaitu tips untuk menghadapi mask acne Dan gimana cara mengurangi jerawat yang diakibatkan oleh masker Tips yang pertama yaitu kalau kalian menggunakan masker sekali pakai atau surgical mask seperti ini Jangan dipakai ulang jadi hanya untuk sekali pakai aja Nah lalu tips yang kedua kalau misalnya kalian menggunakan masker berbahan kain Yang pertama yaitu pilihlah masker dengan bahan natural fabric jadi misalnya adalah 100% cotton Nah lalu kalau bisa kalian juga pilih masker yang memiliki ujung yang lembut dan juga tidak kasar Jadi nggak menambahkan iritasi dan gesekan berlebih ke kulit kita Nah lalu yang ketiga aku juga menyarankan kalian untuk mencari masker yang memberikan ruang gerak Untuk bagian tengah wajah kalian Jadi walaupun ujung ini tetap harus rapat ke kulit kita Kalau bisa kalian cari yang bagian tengahnya itu memberikan ruang gerak Jadi meminimalisir gesekan yang terjadi di kulit kita Nah lalu tips yang ketiga yaitu tentang bagaimana merawat masker kain kalian Tentunya masker kain itu harus dicuci setiap hari ya Kalau bisa kalian juga keep cadangan Jadi punya dua masker jadi kalian bisa rotate pemakaiannya saat satu masker lainnya lagi dicuci Intinya kalian harus menganggap masker ini tuh seperti layaknya kayak pakaian dalam kalian Karena kan kalian pakai itu sepanjang hari dan dia juga kena banyak kotoran dan debu Jadi harus kalian cuci setiap hari dan ganti setiap setelah satu kali pemakaian Nah kalau kalian mau lebih ekstra lagi nih kalian bisa memilih detergen untuk mencuci masker kalian Yang gak mengandung perwarna dan juga pewangi buatan Lalu setelah kalian cuci kalian jangan lupa jemur juga maskernya hingga 100% kering sebelum kalian gunakan lagi Dan kalau bisa sih kalian jemur kena matahari langsung Jadi bisa membunuh kuman-kuman yang ada di masker kain kalian Lalu tips yang berikutnya adalah untuk menghindari penggunaan makeup untuk sementara waktu Nah tentunya makeup itu kan menambah variable iritan yang bisa mengiritasi kulit kita Jadi karena kulit kita itu udah lagi damage skin barrier-nya Kalau bisa kalian minimalisir penggunaan makeup atau bahkan mungkin hindari sama sekali Oke kita masuk sekarang ke bagian tips skincare Skincare apa yang perlu kalian gunakan atau kalian hindari di saat kalian menggunakan masker sepanjang hari Yang pertama yaitu gunakanlah pelembab Ya pelembab ini kan bisa memperkuat skin barrier kalian ya Selain itu penting banget nih untuk memfokuskan penggunaan pelembab di sekitar bagian kulit yang kontak dengan masker Jadi sekitar pipi bagian atas, juga sekitar batang hidung, dan leher bagian atas Nah jadi kalau misalnya kulit kita itu lembab, skin barrier kita itu kuat Kemungkinan iritasi dikebutkan oleh gesekan juga berkurang Nah kalian juga bisa cari moisturizer dengan kandungan seperti niacinamide Selain itu juga pantenol dan allantoin yang bisa kayak meredakan iritasi dan juga memperkuat skin barrier kalian Nah lalu tips skincare berikutnya adalah untuk keep it simple Gunakanlah produk sesedikit mungkin tapi juga efektif Nah ini terutama penting banget kalau skin barrier kalian sedang rusak Karena kalau skin barrier lagi rusak, apa yang tadi bahkannya cocok di kita bisa jadi nggak cocok Jadi fokus aja di basic skincare rutin Yang pertama yaitu cleanser yang gentle, lalu melembabkan secara cukupnya Dan yang terakhir masih tetap penting adalah menggunakan sunscreen setiap harinya Nah kalau bisa kalian juga meminimalisir mencoba-coba skincare baru Terutama dengan active ingredients yang bisa mengiritasi kulit kalian Pokoknya fokus aja ke produk yang soothing dan juga bisa meredakan iritasi Nah lalu tips yang berikutnya adalah menggunakan pimple patch Aku emang bukan pengguna pimple patch Bukan yang kayak setiap ada jerawat aku pakai pimple patch Tapi pimple patch di masa-masa pandemi ini bisa sangat berguna loh Jadi kalau misalnya kalian lagi jerawatan dan jerawatnya tuh terlihat kayak udah mau mateng Atau lagi sedang iritasi-iritasinya Terutama di bagian pipi atas atau batang hidung dan bagian leher bawah sini nih Kalian bisa gunakan pimple patch sepanjang hari Jadi di pagi hari kalian pakai aja Jadi pimple patch ini bisa melindungi jerawat kalian Jadi kalau misalnya jerawatnya pecah Pimple patch ini bisa mengangkat semua isi-isi jerawat kalian Dan melindungi kulit kalian dari infeksi ulang Kalian kebayang nggak sih kalau misalnya lagi mateng-matengnya nih jerawat Lalu kegesek-gesek masker pastinya bisa pecah kan di tengah hari Nah kalau misalnya nggak ada perlindungan Jadi kemungkinan infeksi ulang tinggi banget Lalu bisa mengakibatkan juga bekas jerawat yang lebih parah Nah jadi makanya ini penting banget terutama kalau jerawat di bagian yang langsung kontak dengan masker kita Nah lalu tips yang terakhir penting untuk kalian ketahui Kalau jerawat yang terjadi mungkin di kulit kalian bukan hanya karena masker aja Ada banyak faktor lain yang bisa memperparah juga kondisi kulit kalian Seperti misalnya stress level, juga makanan kalian, dan juga gaya hidup kalian Jadi penting banget untuk kalian tetap kontrol stress level kalian Makan makanan yang sehat dan juga tidur secukupnya Oke jadi segitu aja untuk videonya hari ini Walaupun penggunaan masker itu bisa berdampak ke kulit kita dengan timbulnya jerawat Ini nggak mengurangi pentingnya penggunaan masker setiap hari Tetap selalu gunakan masker kalau kalian berada di tempat umum Untuk melindungi diri kalian dan juga orang-orang di sekitar kalian Oke jadi semoga tips-tips yang tadi aku udah berikan bermanfaat buat kalian Dan juga bisa mengurangi permasalahan jerawat kalian yang diakibatkan oleh masker Dan ya stay healthy everyone Sampai jumpa lagi di video berikutnya Oh ya jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini And ya see you guys on my next video Bye